Eternal Secret King Season 158 Bab 1571, Pelarian Sempit Dari Kematian Bela diri sunyi, jangan sombong Dewi Siausiang menyalurkan kidarah dan dagingnya untuk menumbuhkan kembali lengannya sambil berkata dengan penuh kebencian, Teman Daoku, penguasa Cakrawala, akan segera datang. Dia akan membuatmu membayar seratus kali lipat untuk semua yang baru saja kamu lakukan padaku. Apakah begitu? Suzimo mencibir, kamu akan kecewa kalau begitu. Penguasa Cakrawala Anda sudah mati. Kalian sepertinya sedang jatuh cinta jadi aku akan memenuhi keinginan kalian sekarang dan mengirim kalian dalam perjalanan untuk bersatu kembali dengannya. Alasan mengapa dia mematahkan lengan Dewi Siausiang adalah untuk membantu Iblis Ji melampiaskan amarahnya. Yang benar-benar diinginkan Suzimo adalah kehidupan Dewi Siausiang. Apa katamu? Dewi Siausiang bergidik dan kidarahnya berfluktuasi. Lengannya yang belum terbentuk menghilang hampir sepenuhnya. Mustahil. Dia menjerit dan memelototi Suzimo, berkata dengan tegas, tidak mungkin firmamen Soverein bisa mati. Tidak ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang bisa menekannya. Tiba-tiba, Dewi Siausiang memikirkan sesuatu, penguasa Cakrawala bahkan memiliki jimat kekuatan suci yang lebih besar yang dimilikinya. Dia berkata dengan dingin, bahkan seorang patriark Mahayana tidak akan bisa membunuhnya. Selanjutnya, dia adalah penguasa surgawi. Saya benar-benar tidak percaya bahwa akan ada orang di dunia ini yang begitu berani untuk berani membunuhnya. Dewi Siausiang memadatkan dua tangan dan menjadi tenang dalam sekejap mata. Dia mencibir, Desolate Marsial, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat membuat kebohongan seperti itu untuk menyerang Tekad Dao Harku. Menurut pendapat saya, kata-kata Anda penuh dengan celah. Semakin Dewi Siausiang memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya tidak salah. Pertama, perjalanan Cakrawala Soverein ke Ras Barbarian adalah rahasia yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui ras lain. Kedua, dia kuat untuk memulai dan memiliki jimat kekuatan suci yang lebih besar untuk melindunginya. Selanjutnya, dia dijaga oleh tiga dewa leluhur, siapa yang bisa membunuhnya. Ras Barbar Terakhir, memang benar bahwa Ras Barbar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, tidak ada alasan atau kebutuhan untuk Ras Barbar. Bahkan jika mereka tidak bergabung dengan Ras Dewa, Ras Barbar tidak akan membunuh penguasa Cakrawala dan menyinggung Ras Dewa sepenuhnya. Pada pemikiran itu, Dewi Siausiang bahkan lebih yakin dengan spekulasinya. Suzimo memandang Dewi Siausiang yang sangat percaya diri dan tidak mau berdebat, hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu terlalu banyak berpikir. Mengapa saya harus menyerang Tekad Dao Harku Anda? Aku menginginkan hidupmu. Sebelum kalimatnya selesai, Suzimo menyerang sekali lagi. Astaga! Dalam sekejap, Suzimo menyerbu ke arah Dewi Siausiang dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Wajah Dewi Siausiang pucat. Terhadap serangan seperti itu, terlepas dari fakta bahwa kidarahnya lemah dan kekuatan tempurnya berkurang. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Telinganya berdengung dari enam mantra daming dan dia dengan paksa menarik pedang emas raksasa untuk bertahan melawan platform lotus penciptaan. Namun, kekuatannya menghilang dan bahkan tidak bisa terbentuk sama sekali. Selanjutnya, ada enam daming darmic cells yang menekan dari atas. Dewi Siausiang merasa tercekik. Tanpa ragu-ragu, dia menarik jimat pada saat yang sama ketika dia mengambil pedang emas raksasa dari cincin penyimpanannya. Itu adalah jimat perlindungan yang ditinggalkan untuknya oleh ibunya. Selama itu robek, itu bahkan bisa bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari Patriark Mahayana tahap awal. Tanpa ragu, Dewi Siausiang merobek jimat itu. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari telapak tangannya dan membentuk penghalang di sekelilingnya dengan cepat. Saat penghalang terbentuk, platform lotus penciptaan hancur. Enam segel darmadaming turun pada saat yang sama juga. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Tepat di depan semua orang, Dewi Siausiang dikirim terbang dengan kekuatan luar biasa dan berguling puluhan kaki sebelum mendarat dengan keras di tanah. Batuk. Dia batuk dua kali dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia kalah secara tragis, dia masih selamat karena penghalang. Selama dia masih hidup, begitu penguasa Cakrawala tiba dan mereka bergabung, mereka dapat melepaskan keterampilan rahasia budidaya fusi mereka bersama-sama dan kekuatan tempur mereka akan lebih dari dua kali lipat. Pada saat itu, Desolate Marsial akan mati. Suzimo melihat tidak jauh ke arah Dewi Siausiang yang perlahan bangkit dari tanah dan sedikit mengernyit, berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu sangat disayangkan. Itu adalah kesempatan yang sangat langkat tetapi dia tidak berhasil membunuhnya, membiarkannya melepaskan kartu truf terakhir itu. Meskipun serangannya sebelumnya mengguncang penghalang Dewi Siausiang dan cahayanya meredup secara signifikan, itu tidak menghilang. Bahkan jika dia terus memburu Dewi Siausiang, akan sulit baginya untuk mendapatkan apapun dalam waktu singkat. Pada pemikiran itu, Suzimo mengalihkan pandangannya dan fokus pada Tuan Muda lainnya. Bab 1572, Pertarungan Roh Esensi Pangeran ke-7 yang tersisa, Pangeran ke-10, Tuan Muda Arcanegos dan Safagei merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka merasa merinding saat menjadi sasaran Desolate Marsial. Awalnya, mereka dipenuhi dengan keyakinan bahwa salah satu dari mereka cukup untuk membunuh Desolate Marsial. Tapi sekarang Teng Luo dan Pangeran ke-9 sudah mati dan Dewi Siausiang dikalahkan, beberapa dari mereka yang tersisa tidak memiliki banyak kepercayaan bahkan jika mereka bergabung. Di sisi lain, Yan Bei Chen, Monyet, dan yang lainnya telah memasuki kembali medan perang setelah beristirahat sejenak, itu adalah pukulan yang sangat tragis bagi enam ras primordial dan mereka menderita kerugian besar. Jika mereka gagal mendapatkan kemenangan yang jelas melawan Desolate Marsial hari ini, mereka tidak akan memiliki wajah untuk kembali ke leluhur ras primordial. Tatapan Tuan Muda Arcanegos dan Pangeran ke-7 mendarat di Tuan Pulau-Pulau Penglai, Tuan Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, ada sedikit ancaman di mata mereka. Transmisi kesadaran roh terdengar di udara. Safagei berbalik sedikit dan melihat sebuah Sekte juga. Namun, tanpa matanya, tindakannya tidak menarik perhatian Suzimo. Ekspresi Suzimo dingin saat dia mencibir. Dia memelototi Tuan Muda Arcanegos yang tidak jauh dan berjalan dengan langkah besar. Kamu ingin membunuhku? Tuan Muda Arcanegos menyipitkan matanya. Ayo bersaing dalam hal esens spirit kalau begitu. Kutukan kerangka. Dia menyalurkan roh esensinya dan kesadaran rohnya yang besar mengembun, melepaskan keterampilan rahasia roh esensi secara instan. Pada saat yang sama, Pangeran ke-7, Pangeran ke-10, dan bahkan Mataliar melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka ketika mereka melihat itu. Fakta bahwa Tuan Muda dari Ras Primordial melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka berarti bahwa mereka telah dipaksa ke sudut. Yang pertama tiba adalah kutukan kerangka Tuan Muda Arcanegos. Ketika dia melepaskan skill rahasia esens spirit, tengkorak jahat berwarna hijau tua muncul di kesadaran Susimo. Meretih, meretih. Seolah-olah itu hidup, tengkorak itu menyeringai sinis dan memelototi roh esensi berambut hitam. Itu menggertakkan giginya berulang kali dan mengeluarkan serangkaian suara. Sebelumnya, kutukan pembunuh roh yang dikeluarkan oleh Tuan Muda Arcanegos hanya membentuk topan. Namun, keterampilan rahasia roh esensi ini telah membentuk tengkorak dengan perasaan. Ekspresi Susimo sedingin biasanya. Tengkorak itu bukan satu-satunya ancaman yang dia hadapi. Astaga, astaga. Di udara, keterampilan rahasia roh esensi yang dilepaskan oleh dua pangeran gagak emas adalah dua bulu emas. Kedua bulu emas itu dibentuk oleh kesadaran roh yang besar dan dibakar dengan api yang menghanguskan saat mereka menusuk ke arah Susimo. Di sisi lain, Sava GE juga merilis skill rahasia esensi spirit. Keterampilan rahasia roh esensinya bahkan lebih menakutkan. Itu adalah bola mata yang berdarah. Empat keterampilan rahasia roh esensi turun pada saat yang sama dan menyerang Susimo. Raksasayu sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak tetapi tidak melepaskan skill rahasia esensi spirit miliknya. Huff Dia berpikir dalam hati, empat keterampilan rahasia roh esensi itu sudah cukup untuk membunuhmu. Aku tidak perlu. Dengan pemikiran itu, Raksasayu tampak jauh lebih lega. Dia tidak tahu bahwa tubuh sejati daubela diri telah meninggalkan jejak roh bela diri pada roh esensinya. Jika dia benar-benar melepaskan keterampilan rahasia roh esensi pada tubuh sejati teratai hijau sebelumnya, jejak roh bela diri akan merasakannya dan membakarnya. Roh esensinya akan dibakar menjadi abu sebelum keterampilan rahasia roh esensinya bahkan bisa terbentuk. Di medan perang Dikelilingi oleh empat keterampilan rahasia roh esensi, mata Suzimo menjadi santai dan dia menjadi sangat tenang. Esens spirit berambut hitam itu langsung memunculkan skill rahasia esens spirit dan tubuhnya dikelilingi oleh busur listrik yang menyilaukan. Suzimo menyentuh gelabelanya dengan lembut dan mencabut cambuk yang berisi kilat dari kesadarannya. Keterampilan Rahasia Kaisar Guntur, cambuk penakluk roh Iyak Suzimo mengayunkan cambuk penakluk roh dan mencambuk keterampilan rahasia roh esensi dari dua pangeran gagak emas. Tabrakan keterampilan rahasia roh esensi diam. Namun, kekuatan guntur dan api emas yang tersembunyi dalam skill rahasia bertabrakan berulang kali dan mengeluarkan serangkaian suara berderak. Di alam leluhur setengah bela diri, roh esensi berambut hitam yang memahami dao dari sekte abadi, Buddha, dan iblis dipelihara oleh lotus hijau penciptaan dan memiliki kesadaran roh yang sangat kental. Ditambah dengan keterampilan rahasia Kaisar Guntur, Suzimo sendirian menjatuhkan dua bulu emas yang terbakar api. Tentu saja, cambuk penakluk rohnya juga menghilang dan tidak dapat dibentuk. Saat roh esensi berambut hitam memadatkan cambuk penakluk roh, cahaya hijau meledak dari platform trate penciptaan dalam kesadaran Suzimo. Cahaya hijau berkumpul dengan cepat dalam kesadarannya, membentuk pedang trate hijau tajam yang mengandung kekuatan membunuh yang ekstrim. Tanpa Suzimo mengendalikannya dengan sengaja, pedang trate hijau langsung bereaksi ketika merasakan kekuatan jahat yang menerobos ke dalam kesadarannya. Astaga! Pedang trate hijau menebas ke arah tengkorak hijau tua. Tengkorak itu hidup dan ingin menghindar, seolah-olah bisa merasakan betapa menakutkannya pedang trate hijau itu. Namun, kecepatannya terlalu rendah dibandingkan dengan pedang trate hijau. DENTANG! Pedang trate hijau turun seketika dan menebas bagian atas tengkorak. Melolong! Tengkorak itu mengeluarkan teriakan tragis, seolah-olah iblis di dalamnya terluka parah. DENTANG! DENTANG! Pedang trate hijau bersinar dengan sinar cahaya yang memiliki kipedang yang sangat tajam saat mereka mengenai tengkorak berulang kali. Dalam sekejap mata, tengkorak itu penuh dengan lubang. Ledakan! Tak lama, tengkorak itu menghilang. Adapun pedang trate hijau, itu dinodai oleh banyak kekuatan jahat berwarna hijau tua dan cahayanya jauh lebih redup. Tidak dapat mengambil bentuk, itu jatuh. Platform lotus penciptaan menyingkirkan biji trate hijau dan terus memelihara mereka. Sebelum pertempuran dalam kesadarannya meredah, Suzimo sudah berbalik menghadap Safagei. Dalam kesadarannya, pedang trate hijau bertarung melawan tengkorak. Adapun roh esensi berambut hitam, itu melayang di udara dan mengambil posisi lotus. Telapak tangannya dirapatkan saat meneriakan bahasa Sansekerta dengan ekspresi bermartabat. Faktanya, hantu Buddha Raksasa muncul di belakang roh esensi berambut hitam, menatap dunia dengan lingkaran cahaya misterius di belakang kepalanya. Roh esensi berambut hitam dan Buddha Raksasa melantunkan sutra kuno pada saat yang bersamaan. Aura mereka tampaknya telah menyatu saat bahasa Sansekerta bergema di setiap sudut kesadarannya dengan cara yang memekakkan telinga. Segel Dharma Rulai Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi dari sutra Rulai Hari Agum dan sangat kuat. Mengandalkan skill rahasia esensi spirit itu, Suzimo membunuh banyak musuh kuat dan menghindari bahaya. Saat bahasa Sansekerta dilantunkan, sebuah kata emas terbang keluar dari glabela Suzimo, memancarkan cahaya Buddha dan kekuatan surgawi. Kata kuno turun dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah-olah itu bisa menekan segalanya. Keterampilan rahasia esensi spirit dari Sava Gai sangat jahat. Segel Dharma Rulai adalah yang paling efektif melawan teknik jahat seperti itu. Di bawah penindasan Rulai Darmiksel, bola mata yang berlumuran darah itu berubah menjadi ketiadaan dan menghilang ke dunia. Namun, Rulai Darmiksel tetap kental dan menekan Sava Gai. Bab 1573, Mata Kematian Suzimo merilis beberapa kartu truh berturut-turut dan memblokir pengepungan empat tuan muda dari Ras Primordial. Lebih jauh lagi, bahkan setelah Rulai Darmiksel menekan skill rahasia esensi spirit dari Ras Heavenly Ai, itu masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan terbang menuju Sava Gai. Dalam kesadaran Suzimo, setelah pedang terate hijau menghancurkan tengkorak hijau tua, Tuan Muda Arcanegos mendengus dan bergoyang. Dalam sekejap, Suzimo menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Tuan Muda Arcanegos. Membunuh. Suzimo tiba-tiba berteriak dan melepaskan skill rahasianya, Tunder Celap Kill. Keduanya sangat dekat. Sebagai seorang penyihir, fisik dan garis keturunan Tuan Muda Arcanegos biasa saja dan pembunuhan Tunder Celap memberikan pukulan besar padanya. Off. Seketika, darah menyembur dari telinga, hidung, dan mulutnya. Mata hijau gelapnya meledak karena teriakan Suzimo dan dia kehilangan penglihatannya di tempat saat penglihatannya menjadi gelap gulita. Dia tidak lagi berdarah dari ketujuh lubang itu, ketujuh lubang itu hancur. Tubuh Tuan Muda Arcanegos bergidik dan pikirannya bergemuruh. Panca inderanya benar-benar lumpuh oleh getaran Tunder Celap Kill. Untuk ahli leluhur setengah bela diri, cedera seperti itu tidak fatal. Namun, Tuan Muda Arcanegos tahu dengan jelas bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Kutukan ilusi. Tanpa ragu-ragu, dia menyalurkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasia yang menyelamatkan nyawa dari ras penyihir. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau tua dan sosoknya mulai berubah menjadi ilusi, seolah-olah dia berada di ruang lain. Itu tidak terduga dan tidak terduga. Setelah melepaskan Tunder Celap Kill, Suzimo menamparkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa telapak tangannya akan menembus sosok kabur Tuan Muda Arcanegos dan meleset. Namun, Tuan Muda Arcanegos aman dan sehat. Suzimo telah melihat kutukan ilusi itu sebelumnya. Saat itu, seorang tetua ras penyihir melepaskan mantra rahasia tetapi roh malam melihatnya dan membunuhnya. Tidak terkejut, Suzimo memfokuskan pandangannya dan mata kirinya bersinar dengan cahaya hitam yang aneh, seolah-olah sebuah batu hitam pekat telah muncul. Batu cahaya neter. Mata kiri Suzimo bersinar dengan cahaya bawah yang misterius. Awalnya, sosok Tuan Muda Arcanegos tidak terduga dan tidak terduga. Namun, itu tidak bisa disembunyikan dari iluminasi cahaya bawah. Saat ini, mata Suzimo tidak berbeda dengan mata Night Spirit. Bang! Telapak tangan Suzimo turun sekali lagi dan menamparkan bagian atas Kepala Tuan Muda Arcanegos. Darah berceceran di mana-mana. Di bawah tatapan semua makhluk hidup, Kepala Tuan Muda Arcanegos dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo. Desolate Marsial terlalu kejam. Dia mengambil nyawa Tuan Muda lain dari ras primordial begitu dia menyerang lagi. Petik 2 Itu benar, kita sudah tahu saat itu di Tanah Warisandao. Bahkan ketika berbagai murid tituler ingin bergabung untuk membunuhnya, mereka malah dibunuh olehnya. Eh, ada yang tidak beres. Saat itu, makhluk hidup humanoid tiba-tiba berkata, Tuan Muda Arcanegos tidak mati. Ah, keterampilan rahasia ras penyihir benar-benar misterius. Dia belum mati. Tepat di depan banyak pembudidaya, sosok berjubah hijau terhuyung-huyung dan melarikan diri dari kabut darah. Dari penampilannya, itu adalah Tuan Muda Arcanegos. Meskipun makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut, Suzimo hanya sedikit mengernyit dan mengerti tak lama kemudian. Saat itu, Tuan Muda Ras penyihir yang meninggal di puncak Ethereal mengembangkan keterampilan rahasia serupa yang menyerupai boneka ganda. Pada saat yang paling kritis, mereka bisa mati menggantikannya. Itu setara dengan kehidupan tambahan. Namun, itu sama sekali tidak mengancam Suzimo. Paling-paling, dia hanya akan membunuh Tuan Muda Arcanegos sekali lagi. Dalam sekejap, Suzimo menyusul Tuan Muda Arcanegos dalam beberapa langkah. Tatapannya meningkat saat dia bersiap untuk melepaskan gerakan membunuh. Bela diri sunyi. Jangan paksa aku. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Tuan Muda Arcanegos berbalik tiba-tiba dan menghadap Suzimo, menjerit dengan ekspresi tragis. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyebar dari tubuhnya. Suzimo akrab dengan fluktuasi itu. Kembali dalam pertempuran lembah surga dan bumi, Wuxia menghancurkan roh esensinya sendiri dan melepaskan kutukan, ingin membunuhnya sepenuhnya. Kutukan yang memutuskan kehidupan. Kenyataannya, Suzimo tidak lagi takut akan kutukan pemutus kehidupan dengan platform lotus penciptaannya saat ini. Namun, pedang trate hijau baru saja menghancurkan kutukan kerangka. Jika dia memadatkannya sekali lagi untuk melawan kutukan pemutus kehidupan, bahkan jika itu bisa menghilangkan yang terakhir, ada kemungkinan bahwa roh esensi berambut hitamnya akan terpengaruh. Pangeran ke-7 dan ke-10 dari ras gagak emas telah tiba. Di sisi lain, glabela mata surgawi pada mata safage terbuka sepenuhnya dan melepaskan teknik visual yang menakutkan dengan aura yang sangat menakutkan. Ras mata surgawi memiliki banyak teknik visual. Yang pertama dan paling kuat di antara mereka adalah mata kematian. Sangat sulit untuk mengolah eye of the eye. Jika seseorang ceroboh, mereka mungkin membutakan mata surgawi mereka sendiri yang mengolahnya. Ras mata surgawi dari mata surgawi mewujudkan kultivasi seumur hidup mereka. Setelah terluka, sangat sulit untuk disembuhkan dan hampir setara dengan memutuskan jalur kultivasi seseorang di masa depan. Dalam skenario terburuk, mereka bahkan mungkin memperbaiki diri mereka sendiri sampai mati. Itu juga salah satu alasan mengapa teknik visual dikenal sebagai eye of the eye. Sepanjang sejarah, ada banyak makhluk ras mata surgawi yang mati karena mereka mengolah mata kematian. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah karena kekuatan teknik visualnya sangat menakutkan. Tidak hanya berisi kekuatan teknik visual, itu juga mengandung kekuatan keterampilan rahasia roh esensi. Tidak ada yang bisa menghentikan mata kematian begitu dibuka. Itulah yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh tanpa mengedipkan mata. Budidaya eye of the eye sangat sulit dan berbahaya. Tanpa kemauan yang mengejutkan, keberanian yang luar biasa, ketabahan mental yang kuat, bakat yang luar biasa dan bahkan keberuntungan yang menantang surga, sulit untuk mengolahnya dengan sukses. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit makhluk ras mata surgawi yang bisa mengolah mata kematian. Safagei adalah salah satunya. Di antara ras mata surgawi, orang sebelumnya yang mengolah mata kematian harus ditelusuri kembali ke 40 ribu tahun yang lalu. Di medan perang, saat mata kematian terbuka, Suzimo merasakan kulit kepalanya tertusuk saat peringatan melintas di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman yang begitu besar hingga titik pertempuran ini. Suzimo berhenti di jalurnya dan menyerah untuk mengejar Tuan Muda Arcanegos. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Safagei. Ketika Eye of Death terbuka, sosok Safagei sepertinya telah menghilang. Dalam kegelapan itu, hanya ada satu mata surgawi yang melayang di udara. Bola mata yang menonjol itu mati tanpa kehidupan, memancarkan aura kematian yang gemetar. Seberkas cahaya abu-abu meledak dari mata kematian. Kemanapun ia lewat, ia mengambil semua kehidupan dan menyerbu ke arah segel Dharma Rulai di udara. Segel Dharma Rulai memiliki kekuatan surgawi dan bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Namun, setelah seberkas cahaya abu-abu turun, cahaya kemasan dari segel Dharma Rulai langsung ditekan dan meredup. Sinar kematian menembus Rulai Darmiksel secara diam-diam dan menyelimuti Suzimo. Bab 1574, Pertarungan Teknik Visual Peluang Mata kedua pangeran gagak emas menyala. Sebagai ras primordial, mereka tahu mata kematian terlalu baik. Tidak ada paragon atau monster yang beringkarnasi dari alam kultivasi yang sama yang bisa lolos tanpa cedera dari selubung mata kematian. Ketika pangeran ke-7 dan ke-10 bergabung, teknik gerakan mereka menjadi lebih cepat dan mereka menyerang Suzimo dengan kecepatan penuh. Apa yang kalian tunggu? Tuan Muda Arcanegos memperhatikan itu juga dan berteriak. Kilatan ganas melintas di mata para master sekte yang awalnya gelisah dari sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat. Tiba-tiba, mereka berdiri dan membuat segel tangan, melepaskan dua seni Dharma yang kuat. Surga yang kesepian. Bumi terbelah. Dua sekte master berteriak. Kekuatan Dharma besar berkumpul di depan mereka berdua dan dua bintang raksasa yang menakutkan muncul. Mereka tampak jasmani dan tidak berbeda dengan bintang-bintang di cakrawala. Kedua bintang itu turun dan makhluk hidup dengan alam kultivasi yang lebih rendah mengeluarkan tangisan sedih. The Lonelli Heaven Star adalah salah satu dari 36 bintang biduk surgawi. Split Earth Star adalah salah satu dari 72 bintang bumi jahat. Kedua master sekte menyulap dua bintang dengan kekuatan Dharma mereka menggunakan keterampilan rahasia tertinggi. Permukaan Lonelli Heaven Star dipenuhi dengan gelombang angin surgawi. Api bumi jahat yang mengamuk membakar permukaan bintang bumi terpisah. Gol! Kedua master sekte berteriak membunuh dan mengirim dua seni Dharma ke Suzimo. Dua bintang raksasa menabrak Suzimo dengan aura yang mengejutkan. Dibandingkan dengan dua bintang raksasa, Suzimo seperti setitik debu yang bisa dihancurkan menjadi partikel dengan mudah. Beraninya kau! Penguasa Istana-Istana Enigma sangat marah ketika dia melihat itu. Namun, dia bertarung melawan para ahli dari enam ras primordial dan tidak bisa melepaskan diri. Dua master sekte dari sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat menyerang tiba-tiba. Pada saat dia menyadari, sudah terlambat baginya untuk menghentikan mereka. Seketika, perubahan terjadi di medan perang. Dalam sekejap mata, desolate marsial dikepung di semua sisi dan berada dalam bahaya besar. Betapa tak tahu malu. Tidak disangka bahwa sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat akan benar-benar menyerang di belakang punggung desolate marsial saat ini. Banyak pembudidaya marah ketika mereka melihat itu. Kalian memiliki keinginan kematian. Merasakan fluktuasi kekuatan Dharma di belakangnya, Suzimo mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi dingin. Dia tidak berbalik untuk melihat. Itu karena ancaman terbesar baginya adalah Eye of Death yang datang dari Sava Gai di depan. Raksasa Yu sedikit mengernyit saat melihat itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Dia tahu betul bahwa Suzimo pasti akan terluka parah ketika mata kematian terbuka. Dua pangeran gagak emas akan segera tiba sementara seni Dharma yang disulap oleh master sekte dari sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat sudah turun. Tuan Muda Arcanegos akan menyerang juga setelah dia tersadar dari pingsannya. Suzimo sama sekali tidak bisa bertahan dari serangan seperti itu. Seolah-olah dia kerasukan, dia mengambil setengah langkah ke depan secara naluriah. Itu bukan karena dia ingin menyerang Suzimo, tetapi karena dia ingin menghentikan dua pangeran ras gagak emas dan membantu Suzimo menyelesaikan krisis sebanyak mungkin. Raksasa Yu jelas tahu bahwa pembudidaya berjubah hijau di depannya hanyalah tiruan dari orang yang menjijikkan itu. Namun, untuk beberapa alasan, seolah-olah dia berada di bawah mantra. Tidak hanya dia tidak ingin menyakiti orang yang menjijikkan, dia bahkan tidak ingin menyakiti tiruannya. Dilubuk hatinya, dia bahkan ingin membantu orang yang menjijikkan itu. Raksasa Yu, apa yang kamu lakukan? Saat itu, suara dingin terdengar. Raksasa Yu melirik ke samping dan melihat Dewi Siao Siang yang sedang menyembuhkan tidak jauh. Mata yang terakhir menyipit dan dia memelototinya dengan ekspresi dingin. Raksasa Yu panik, seolah-olah semua rahasia dilubuk hatinya telah dilihat oleh Dewi Siao Siang. Namun, dia menenangkan diri dengan sangat cepat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak banyak. Aku hanya ingin menyerang. Oh. Dewi Siao Siang menyeringai dan menolak untuk menyerah, bertanya, apakah kamu ingin menyerang untuk berurusan dengan Desolate Martial atau membantunya? Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Raksasa Yu menjawab tanpa ekspresi. Fufu. Dewi Siao Siang mencibir, Raksasa Yu, aku sudah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentangmu sejak tadi. Kami bertarung dengan Desolate Martial sampai mati, namun, Anda tampaknya tidak banyak menyerang. Anda pasti berhutang penjelasan kepada kami setelah masalah hari ini selesai. Petik 2. Apa yang harus dijelaskan? Sebagai nyonya muda dari ras primordial, Raksasa Yu tidak takut pada Dewi Siao Siang dan juga mencibir. Kalian kuat. Saya pikir itu sudah cukup dengan hanya kalian menyerang. Siapa yang mengira bahwa kelompok Anda akan dipukuli dengan sangat buruk oleh Desolate Martial? Sungguh memalukan. Kamu. Dewi Siao Siang terdiam karena marah. Meskipun Raksasa Yu membantah keras di permukaan, dia menghela nafas secara internal. Sekarang dia menjadi sasaran Dewi Siao Siang, tidak mungkin dia bisa membantu Su Zimo. Saat Raksasa Yu dan Dewi Siao Siang berdebat, kedua belah pihak di medan perang sudah mulai bertarung. Su Zimo melihat berkas cahaya abu-abu dan matanya berubah menjadi hitam pekat dengan cepat, seolah-olah itu adalah kedalaman jurang maut. Mata Neter bersinar. Setelah berkultivasi di reruntuhan Kunlun selama bertahun-tahun, Su Zimo telah lama mencapai penguasaan Neter Glow Eye yang lebih besar. Seberkas cahaya juga keluar dari mata kiri Su Zimo, hitam pekat seperti tinta. Suhu di dunia turun saat angin jahat bertiup. Hem. Sava G.E. memiringkan kepalanya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia buta dan persepsinya tentang dunia luar jauh melampaui orang lain. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke depan yang tidak lebih lemah dari Eye of Death-nya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa fluktuasi energi tampaknya telah membangkitkan rasa takut yang telah lama tersegel di kedalaman garis keturunannya. Ledakan. Berkas cahaya hitam dan abu-abu bertabrakan. Kekosongan di mana mereka bertabrakan runtuh dalam-dalam dan kekuatan Dharma di sekitarnya membeku seketika, ditutupi oleh lapisan S. Kedua kekuatan melahap dan bertarung terus-menerus tanpa mengalah. Setelah jeda sesaat, kedua kekuatan menghilang dalam bentrokan. Itu hasil imbang. Semua makhluk hidup dan tuan muda dari ras primordial terkejut ketika mereka melihat itu. Teknik visual desolate marsial bisa menandingi mata kematian dari ras mata surgawi. Kegelapan di mata Suzimo berangsur-angsur memudar. Namun, Safagei tidak bergerak. Tiba-tiba, Safagei membuka mulutnya dan mengeluarkan tangisan tragis. Aliran darah mengalir keluar dari mata surgawinya dengan cara yang mengejutkan. Itu bukan hasil imbang. Mata surgawi Safagei terluka. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Banyak pembudidaya bersorak gembira ketika mereka melihat itu. Itu adalah nether glow eye. Mata nether bersinar. Safagei mencengkeram mata surgawi di gelabelanya. Dia memelototi Suzimo dengan soket hitam pekat di wajahnya saat dia melolong histeris. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu teknik visual itu? Petik 2. Akhirnya, Safagei mengingat fluktuasi energi yang membuatnya takut. Tuan muda dari ras primordial terkejut. Mata nether bersinar. Itu adalah teknik visual dari Divine Howe yang tabu di era primordial. Untuk berpikir bahwa itu akan muncul kembali pada manusia hari ini. Bab 1575, Niat Membunuh Fatal. Saat dia melepaskan nether glow eye, Suzimo menutup dua jari di tangan kirinya dan menyulap seni pedang, menebas ke arah bintang-bintang Lonely Heaven dan Split Earth. C. Dua pedang ki yang menyilaukan meledak dan langsung mengenai kedua bintang. Pedang pembunuh surga ki. Ledakan. Ada ledakan keras. Kedua bintang itu membeku di udara. Komentar. Setelah jeda singkat, potongan halus muncul di permukaan dua bintang tepat di depan semua makhluk hidup. Ledakan. 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 Segera setelah itu, dua bintang terbelah dan diiris rapi menjadi dua dari tengah oleh Heaven Slying Sword Ki. Mereka jatuh dan kekuatan dharma mereka menghilang. Pada saat yang sama, dua pangeran gagak emas tiba. Suzimo melepaskan tangan kanannya dan mengepalkannya. Ki darah di tubuhnya melonjak dan dia melemparkan dua pukulan di belakangnya bahkan tanpa berbalik. Bang. Bang. Kedua pukulan itu bertabrakan dengan kaki ketiga dari dua pangeran gagak emas dan suara kekalahan yang tumpul bergema. Retakan. 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 Segera setelah itu, suara tulang retak bisa terdengar. Pangeran ke-10 menjerit tragis dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, mundur. Leg ketiga dari balapan Golden Crow yang paling sulit dan paling mematikan dipatahkan oleh satu pukulan dari Suzimo. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ini bukan kekuatan penuh Suzimo. Itu adalah serangan balik setelah dia bertarung melawan Eye of Death dan dua Master Sekte Ras Manusia. Meski begitu, pangeran ke-10 tidak bisa menahannya. Tuan Muda Arcanegos tersentak dari pingsannya dan ingin menyerang. Namun, dia menyadari bahwa Suzimo sendirian menekan semua serangan lima orang bersama-sama. Jantungnya berdetak kencang saat seni Dharma yang baru saja dia sihir menghilang. Kidarah pangeran ke-7 kuat dan dia adalah yang terkuat dari 10 pangeran gagak emas. Meskipun dia bisa menahan pukulan Suzimo, kaki gagak emasnya juga kehilangan semua perasaan. Dia terkejut dan tidak berani untuk tetap di tempat, mundur dengan tergesa-gesa untuk menjauhkan diri dari Suzimo, ingin menghindari serangan balik yang terakhir. Namun, kali ini, Suzimo tidak mengejar mereka. Tiba-tiba, Suzimo berbalik dan menatap dua Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat dengan dingin. Aku bisa mengabaikan kepengecutan dan ketakutanmu akan kematian di hadapan Ras Primordial. Namun, saya tidak bisa mentolerir Anda menyerang dari belakang. Kalian berdua tidak layak menjadi Master Sekte dari Sekte Abadi dan Iblis. Menurutku, kalian berdua lebih buruk dari anjing. Suzimo benar-benar marah. Dia memiliki perseteruan yang mendalam dengan Sekte Super seperti Chaos Essence Sek, Sword Sek, dan Zephyr Thunder Palace. Namun, ketika Suzimo tiba di Istana Enigma hari ini, dia mengabaikan Sekte-Sekte itu. Itu karena meskipun Sekte-Sekte itu takut mati, mereka tahu bahwa mereka adalah manusia dan tidak berdiri di sisi Ras Primordial. Namun, tindakan Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat telah melewati garis bawah Suzimo sepenuhnya. Dia ingin membunuh Ras Primordial. Namun, sebelum mereka, dia ingin membunuh dua Master Sekte terlebih dahulu. Tatapan Suzimo seperti kilat saat dia berjalan menuju dua Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan mereka. Kedua Master Sekte itu tertegun kaku di tempat oleh Aura Suzimo dan tidak berbalik untuk melarikan diri, seolah-olah mereka ketakutan. Adapun pembudidaya di belakang dua Master Sekte, mereka bereaksi satu demi satu dan melarikan diri ke segala arah dengan ekspresi bingung, takut mereka akan terlibat. Bahkan jika mereka terlibat secara tidak sengaja, mereka bisa mati dengan mudah dalam pertempuran tingkat ini. Mati! Suzimo berteriak dan ki darahnya melonjak. Seperti dewa, dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan turun dari surga, menutupi langit. Kekuatan telapak tangan itu sangat besar dan menyelimuti dua Master Sekte. Meskipun Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat memiliki formulasi Dharma yang membuat tubuh marah, Suzimo yakin bahwa serangan telapak tangannya yang marah sudah cukup untuk membunuh dua Master Sekte di tempat. Dua Master Sekte bingung saat mereka memanggil senjata Dharmik takdir mereka, ingin bertahan melawan serangan telapak tangan Suzimo. Namun, sebelum telapak tangan benar-benar hancur, kekuatan mengerikan telah mencekik kedua Master Sekte. Kedua wajah mereka merah dan mata mereka merah. Darah bahkan bisa terlihat mengalir dari permukaan tubuh mereka di bawah tekanan yang mengerikan. Ketika makhluk hidup dari 10 ribu ras melihat itu, semua orang merasa bahwa dua Master Sekte sudah mati. Namun, saat itu, kilatan aneh melintas di kedalaman mata kedua Master Sekte. Saat berikutnya, sebuah peringatan muncul di benak Suzimo. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Rasa bahayanya berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali lebih kuat dari mata kematian. Ini jelas bukan kekuatan alam leluhur setengah bela diri. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk merasakan ancaman yang begitu kuat. Seorang Patriark Mahayana telah menyerang. Suzimo terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa ada seorang Patriark Mahayana di sini. Meskipun pertemuan 10 ribu ras Istana Enigma adalah negosiasi antara ahli leluhur setengah bela diri dan tokoh perkasa tubuh bersama di permukaan, leluhur Mahayana yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton dari bayang-bayang. Yang benar-benar mengejutkannya adalah dia tidak melihat di mana Patriark Mahayana berada. Meskipun dia sudah merasakan datangnya bahaya, dia tidak memperhatikan jejak Patriark Mahayana ini. Sebenarnya, sejak Suzimo turun untuk melawan Tuan Muda dari Ras Primordial, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sepanjang waktu. Dia memiliki beberapa kartu truf yang belum dia lepaskan sampai saat ini. Misalnya, dia baru saja melepaskan dua Heaven Slying Swatki sebelumnya ketika dia menebas seni Darmic Bintang dari dua Master Sekte. Suzimo tidak menahan diri dengan sengaja. Itu karena saat dia turun di Istana Enigma, persepsi rohnya merasakan niat membunuh yang sangat berbahaya. Bahaya tidak datang dari enam ras primordial. Bahkan persepsi rohnya tidak bisa merasakan asal-usul niat membunuh itu. Faktanya, setiap kali dia mencoba merasakannya dengan hati-hati, jejak niat membunuh akan menghilang. Itulah alasan mengapa Suzimo menahan diri sepanjang waktu, dia khawatir dia akan menghadapi bahaya besar. Pada saat itu, dia menyadari. Niat membunuh yang menggetarkan yang dia rasakan berasal dari seorang Patriark Mahayana. Tapi sekarang, meskipun bahaya telah turun dan dia bahkan bisa mencium aura kematian, dia tidak bisa melihat jejak Patriark Mahayana. Di mana tepatnya? Meskipun pikiran itu terlintas di benak Suzimo, pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Di belakang dua master sekte, seorang kultifator bingung yang takut kehabisan akal dan hendak melarikan diri tiba-tiba berhenti. Dia tidak membuat gerakan besar dan hanya mengangkat tangannya dengan lembut. Tanpa sadar, pedang tipis telah muncul di telapak tangannya. Itu sedikit bergetar seperti jarum perak raksasa dan bersinar dengan kilatan dingin. Bersin. Pedang itu ditujukan ke gelabela Suzimo dan langsung tiba. Tidak ada yang melihat bagaimana dia menyerang. Seolah-olah pedang telah tiba di hadapan Suzimo saat orang itu mengangkat tangannya. Bab 1576, kematian tersembunyi Patriark. Harus dikatakan bahwa ini adalah upaya pembunuhan yang hampir sempurna. Bahkan Suzimo harus mengakui bahwa jika persepsi rohnya tidak memperingatkannya sebelumnya sehingga dia waspada sepanjang waktu, serangan itu akan merenggut nyawanya. Di dunia kultifasi, hanya ada satu sekte yang bisa merencanakan pembunuhan yang begitu sempurna. Sekte kematian tersembunyi, salah satu dari tujuh sekte iblis. Penggarap dalam jubah sekte Biduk Surgawi di belakang dua master sekte sama sekali bukan dari sekte Biduk Surgawi, tetapi seorang Patriark Mahayana dari sekte kematian tersembunyi. Komentar. Jika seorang Patriark Mahayana dari sekte kematian tersembunyi bercampur ke dalam kerumunan dan menyembunyikan alam kultifasinya, tidak ada yang bisa menyadarinya. Sebenarnya, serangan dua master sekte dari sekte Biduk Surgawi dan sekte bumi jahat bukanlah suatu kebetulan. Jika dua master sekte bisa melukai Suzimo dengan parah, itu yang terbaik. Bahkan jika mereka tidak bisa, itu tidak masalah. Itu karena Patriark Sekte kematian tersembunyi ini berharap bahwa serangan dari dua master sekte pasti akan membuat marah Desolate Martial dan dia akan berbalik untuk berurusan dengan mereka berdua. Dalam kemarahan dan emosinya yang tidak stabil, akan lebih sulit bagi Desolate Martial untuk menyadari keberadaannya. Oleh karena itu, dua master sekte menyerang untuk membuat marah Desolate Martial dan membuatnya mengambil inisiatif untuk memancing pedang fatal ini. Patriark Sekte kematian tersembunyi percaya bahwa serangan pedang ini cukup untuk membunuh Desolate Martial. Sayangnya, meskipun dia meramalkan segalanya, dia tidak berharap Desolate Martial memiliki persepsi roh yang tak terduga. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Su Zimo sudah lama merasakan bahaya. Pedang itu tidak menimbulkan riak. Namun, kepala Su Zimo tiba-tiba terangkat dan seluruh tubuhnya hampir rata di udara. Hem. Patriark Sekte kematian tersembunyi menyipitkan matanya. Serangan itu meleset. Lebih tepatnya, Su Zimo tidak menghindar karena dia menyerang. Saat dia menyerang, Su Zimo sudah menghindar. Astaga. Sepasang sayap tumbuh dari punggung Su Zimo dan kilat menyelimuti tubuhnya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat ke belakang. Huff. Dengan lokasinya terungkap, Patriark Sekte kematian tersembunyi tidak lagi menyembunyikan dirinya dan mencibir, kamu masih ingin melarikan diri dari pedangku. Patriark Sekte kematian tersembunyi tidak menarik kembali pedangnya setelah serangannya meleset, dia hanya menjentikkan pergelangan tangannya. Seolah-olah itu hidup, pedang ramping itu membungkuk dan ujungnya mengarah ke bawah, menusuk lebih dari sepuluh kali ke arah Su Zimo. Uff, uff, uff. Panah darah dimuntahkan, naik ke titik tertinggi sebelum berhamburan ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Bela diri Desolate terluka. Siapa itu? Aura itu sepertinya bukan milik sosok perkasa tubuh bersama. Itu, seorang Patriark Mahayana. Desolate Marsial pasti sudah mati sekarang karena seorang Patriark menyerang. Kerumunan berseru. Semua makhluk hidup terguncang. Seorang Patriark Mahayana telah muncul bahkan sebelum dimulainya sepuluh ribu perlombaan. Sekte kematian tersembunyi. Mata Peles Lord of Enigma Peles melebar tak percaya. Pertama. Zim. Monyet dan yang lainnya melihat sosok yang jatuh dari udara dan berteriak dengan ekspresi marah. Uff, Desolate Marsial tak terkalahkan dan membanjiri semua paragon dan monster yang menjelma sehingga bahkan tuan muda dari ras primordial harus menghindarinya. Memikirkan bahwa dia akan dibunuh oleh seorang Patriark dari ras manusia. Mengapa Sekte Kematian Tersembunyi mencoba melakukan pembunuhan terhadap Desolate Marsial? Terdengar bahwa banyak pembudidaya Sekte Kematian Tersembunyi meninggal di tangan Desolate Marsial. Itu mungkin alasannya. Itu tidak masuk akal. Paling-paling, itu adalah perseteruan pribadi. Saat ini, kita sedang berhadapan dengan Primordial Six Races. Memikirkan bahwa Sekte Kematian Tersembunyi akan membunuh monster yang beringkarnasi dari ras manusia dengan potensi terbesar. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras dibahas. Saat itu, tepat saat sosok di udara hendak jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak. Dia berdiri dan mendarat di tanah. Sosok itu terhuyung-huyung dan bersimbah darah. Namun, dia tidak mati. Set. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras tersentak. Dia tidak mati. Ini adalah upaya pembunuhan oleh Patriark Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi. Bahkan leluhur dan ahli dari sepuluh ribu ras mungkin tidak dapat bertahan hidup. Suzimo mencengkram dadanya dan wajahnya agak pucat. Dia memelototi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak jauh dengan tatapan dingin. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tampak seperti pria paru bayabiasa, dia adalah tipe yang tidak akan diperhatikan siapapun jika dia dilemparkan ke kerumunan. Namun, orang seperti itu adalah yang paling cocok untuk pembunuhan. Meskipun Suzimo langsung mengelak, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi bereaksi sangat cepat dan mengubah taktik pada saat terakhir, menusuk lebih dari sepuluh kali. Semua tikaman pedang mendarat di Suzimo. Setiap tusukan menembus tubuh sejati teratai hijau miliknya. Pedang tipis yang tampaknya sederhana itu adalah harta Dharma seorang Patriark. Hanya harta Dharma yang bisa menembus tubuh sejati teratai hijau kelas tujuh Suzimo. Setiap tusukan berakibat fatal dan menimbulkan luka serius, salah satunya bahkan menusuk jantungnya. Kamu cukup mampu untuk bisa melarikan diri dari tanganku hidup-hidup. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu menyerangku? Suzimo bertanya dengan dingin. Meminta dia untuk. Saat itu, suara Safagye terdengar dari samping. Suzimo sedikit tercengang sebelum kesadaran melintas di matanya. Sebelumnya, Tuan Muda dari Ras Primordial dipaksa menjadi sangat menyesal olehnya. Setelah itu, Pangeran Ketujuh, Tuan Muda Arcanegos dan yang lainnya mengirim transmisi suara rahasia ke Sekte seperti Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat untuk menanganinya bersama. Pada saat itu, Safagye berbalik dan menghadap ke suatu arah juga. Karena dia dibutakan, Suzimo tidak terganggu dengan tindakannya. Sekarang dia memikirkannya, adegan itu seharusnya ketika Safagye memberitahu Patriark Sekte Kematian Tersembunyi untuk bersiap menyerang. Kalau begitu, Sekte Kematian Tersembunyi telah tunduk pada Ras Mata Surgawi. Suzimo bertanya dengan ekspresi mengejek dan mencibir. Patriark Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi bukanlah kultifator biasa. Tapi sekarang, fakta bahwa dia tunduk pada Tuan Muda dari Ras Mata Surgawi adalah bukti dari sesuatu. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak berekspresi dan tetap diam. Safagye mengangguk sebagai gantinya. Betul sekali, Sekte Kematian Tersembunyi telah tunduk pada Ras Mata Surgawi terlebih dahulu. Semua Sekte dan Faksi hadir hari ini, dengarkan. Jika Anda memilih untuk tunduk pada Ras Mata Surgawi, kami dapat melindungi Anda dan memberi Anda tempat tinggal di daratan Tianhuang. Safagye mengamati sekelilingnya dengan soket hitam pekatnya dan berkata, jika Anda bersikeras menolak hari ini. Anda akan melawan Ras Mata Surgawi. Banyak pembudidaya diam dan bertukar pandang, mereka semua bisa melihat keraguan, ambivalensi, dan ketakutan di mata mereka. Master Sekte Swat Sek, Chaos Essence Sek, Glass Palace, dan Sekte Super lainnya memilih untuk tetap diam. Kalian para pembudidaya Sekte Kematian Tersembunyi mengolah banyak teknik penyembunyian dan menyembunyikan jejakmu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan keberadaanmu. Apa yang Anda takutkan? Mengapa Anda memilih untuk menyerahkan? Penguasa Istana-Istana Enigma bertanya dengan gigi terkatuk tak percaya. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi terdiam lama sebelum berkata perlahan, kita tidak bisa bersembunyi dari semua orang. Setiap ras mata surgawi dapat melihat melalui jejak kita. Keterampilan rahasia Sekte Kematian Tersembunyi tidak bisa disembunyikan dari mata surgawi. Sekte Kematian Tersembunyi tidak punya pilihan lain. Bab 1577, kamu harus mati bahkan jika kamu tidak ingin mati. Tidak ada pilihan lain. Su Zemo tersenyum. Apakah Clearwind Temple punya pilihan? Apakah Clearheart Nuneri punya pilihan? Su Zemo memelototi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi dan berteriak, jika kita harus tunduk pada ras primordial karena kita tidak punya pilihan lain, umat manusia akan dihancurkan di era kuno. Jika bukan karena mayat tak berujung dari pendahulu manusia kita dan pertempuran sulit dari kaisar kuno, tidak akan ada kedamaian umat manusia dalam sejarah. Kata-katanya sangat kuat dan bergema. Penggarap dari beberapa sekte super seperti Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak berekspresi dan diam. Su Zemo menunjuk ke Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Tanah di bawah kakimu di asfal dengan darah dan tulang tak berujung oleh nenek moyang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kamu lahir dan besar di sini. Namun, Anda memilih untuk berlutut ke ras primordial. Bagaimana Anda bisa menghadapi leluhur manusia kita? Kata-kata itu lebih tajam dari senjata apapun dan setiap kata menyentuh hati seseorang. Akhirnya, ekspresi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi berubah. Dia telah berkultivasi ke alam Mahayana dan telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan badai. Hati daunnya kokoh seperti batu dan tak tergoyahkan. Bahkan formulasi Dharma ofensif yang secara khusus ditargetkan pada hati daun seseorang akan mengalami kesulitan untuk mempengaruhinya, apalagi beberapa kata. Namun, kata-kata Suzimo menyebabkan hati daunnya goyah dan mengungkapkan cacat. Ekspresi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi menjadi gelap saat dia tiba-tiba mencibir, tidak disangka bahwa Desolate Marsial adalah seseorang dengan lidah yang fasih. Tidak ada gunanya bagiku bahkan jika kamu mengatakan itu. Petik 2. Meminjam jalur kultivasi demi umur panjang. Saya baru berusia 50 ribu tahun dan saya belum ingin mati. Leluhur Mahayana memiliki umur 100 ribu tahun dan berada di puncaknya pada usia 50 ribu tahun. Kematian tidak ada hubungannya dengan apakah kamu mau atau tidak. Suzimo memelototi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi dan berkata-kata demi kata, hari ini, bahkan jika kamu tidak ingin mati, kamu harus mati. Fuh! Patriark Sekte Kematian Tersembunyi mencibir, kenapa? Monster terkuat yang terkenal yang menjelma dalam sejarah, leluhur setengah bela diri desolate marsial, akan membunuh Patriark Mahayana sepertiku. Kenapa tidak? Suzimo berkata dengan dingin, Patriark hanya memiliki kelahiran kembali darah. Itu tidak berarti mereka tidak bisa mati. He he! Betapa bodohnya! Ketika mereka mendengar itu, dua master sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat mencibir dengan ekspresi mengejek. Master pulau dari Pulau Penglai dan master sekte dari Poison Sek dan Kors Revinemen Chult menonton dengan dingin dari pinggir, menunggu untuk menonton pertunjukan. Tuan muda dari Ras Primordial mengambil kesempatan untuk memulihkan dan memulihkan stamina mereka. Makhluk hidup dari 10 ribu Ras mengetahui satu hal, menuju tahap kultivasi selanjutnya, perbedaan kekuatan semakin besar dan bahkan lebih sulit untuk menantang seseorang di atas level mereka. Misalnya, di alam Key Condensation, Foundation Establishment dan Golden Core, Paragon dari sebagian besar sekte dapat bertarung melampaui level mereka. Faktanya, mereka bahkan bisa membunuh lawan di seluruh alam kultivasi utama. Namun, di tubuh gabungan dan alam Mahayana, fenomena seperti itu sangat jarang terjadi. Selain itu, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara leluhur setengah bela diri dan patriark, itu bukan masalah alam kultivasi. Itu adalah transformasi lengkap dalam hal tingkat kekuatan. Bahkan di era kuno kemasan di mana peradaban budidaya berada di puncaknya dan ada banyak monster yang menjelma seperti kaisar manusia abadi dan kebencian kaisar iblis, tidak pernah ada leluhur setengah bela diri yang bisa membunuh leluhur di atas level mereka. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras mengakui bahwa Desolate Marsial adalah inkarnasi monster terkuat dari generasi ini. Faktanya, bahkan tuan muda dari ras primordial sedikit lebih rendah darinya. Namun, makhluk hidup dari sepuluh ribu ras tidak percaya bahwa Desolate Marsial dapat membunuh leluhur Mahayana di seluruh alam kultivasi utama. Patriark Sekte Kematian tersembunyi menyeringai dengan ekspresi mengejek. Desolate Marsial, kamu mungkin memang memiliki peluang jika kamu tidak terluka. Sayangnya, kamu dikejutkan oleh 16 seranganku sebelumnya. Meskipun saya tidak berhasil menembus roh esensi Anda, 16 serangan saya menembus organ Anda dan mematahkan tendon dan anggota badan Anda. Pada saat itu, keributan pecah di antara kerumunan. Sosok perkasa tubuh konjoin memang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Namun, itu hanya jika seseorang memiliki kidarah yang cukup. Untuk tokoh perkasa tubuh bersama dan ahli leluhur setengah bela diri, penghancuran hati yang hancur sudah merupakan pukulan yang menghancurkan. Dengan hati yang hancur, kidarah akan terkuras dengan cepat dan kekuatan tempur akan berkurang, tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya, organ-organnya hancur dan kekuatan hidupnya terputus. Dengan tendonnya patah, tubuh Desolate Marsial setara dengan lumpuh. Sekte kematian tersembunyi adalah yang terbaik dalam pembunuhan. Bagaimana bisa seorang Patriark Sekte kematian tersembunyi kembali dengan tangan kosong dari percobaan pembunuhan? 16 serangan saya telah memutuskan kehidupan dari organ Anda. Meskipun Anda masih bisa berdiri sekarang, Anda sudah berada di ujung jalan Anda. Patriark Sekte kematian tersembunyi mencibir, bela diri Desolate, berhenti berakting. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Apakah begitu? Suzimo melepaskan cengkeramannya di dadanya dan berkata dengan tenang, maaf mengecewakanmu. Buyuran. Suara tsunami melonjak dan bergemuruh dari tubuh Suzimo tanpa tanda-tanda kelemahan. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut dengan mata melebar. Mustahil. Patriark Sekte kematian tersembunyi mengerutkan kening. Itu sama untuk makhluk hidup dari 10 ribu ras. Tidak mungkin serangan Patriark Sekte kematian tersembunyi bisa terlewatkan. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras menyaksikan panah darah yang keluar dari udara. Satu-satunya penjelasan adalah tubuh sejati teratai hijau. Tubuh sejati teratai hijau ini benar-benar kuat. Dia bahkan bisa sembuh seketika setelah jantungnya tertusuk. Betul sekali. Akan jauh lebih mudah untuk memulihkan kekuatan hidup organ lain dengan pemulihan jantung dan sirkulasi kidarah. Satu-satunya cara untuk menghancurkan kemampuan generasi yang begitu kuat adalah dengan menghancurkan tubuh sejati teratai hijau ini menjadi berkeping-keping. Penggarap berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, tujuan sebenarnya dari percakapan Desolate Marsial dengan Patriark Sekte kematian tersembunyi sebelumnya adalah untuk mengulur waktu agar tubuh sejati teratai hijaunya pulih. Jadi bagaimana jika dia sudah pulih? Bahkan setelah pulih, Desolate Marsial hanyalah leluhur setengah bela diri. bagaimana dia bisa melawan seorang Patriark Mahayana? Banyak makhluk hidup tidak terlalu memikirkan Desolate Marsial dalam pertempuran ini. Menarik. Patriark Sekte kematian tersembunyi tersenyum dan tenang dengan cepat. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu sekali lagi. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Patriark Sekte kematian tersembunyi bergoyang dan dia menghilang di depan tatapan semua orang yang tak terhitung jumlahnya. Hmm, dia pergi. Aku bahkan tidak bisa merasakan aura apapun. Semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras melebarkan mata mereka karena terkejut. Istana Tuan Istana Enigma jantung berdegup kencang seolah-olah dia mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia berteriak, Desolate Marsial, awas. Itu adalah kekuatan suci. Gaib. Gaib adalah salah satu dari ribuan kekuatan surgawi yang lebih rendah. Ada banyak seni Dharma penyembunyian tetapi mereka selalu mengungkapkan berbagai kekurangan. Adapun gaib, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi benar-benar menghilang tanpa jejak di depan semua orang. Baik itu kesadaran roh yang menyelidiki, mendengarkan atau merasakan, tidak ada dari mereka yang bisa mendeteksi aura Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Itu adalah teror dari Sekte Kematian Tersembunyi. Kekuatan surgawi yang lebih rendah ini, ditambah dengan pembunuhan Dao Sekte Kematian Tersembunyi, adalah sempurna. Bahkan leluhur Mahayana biasa tidak dapat bertahan dari serangan mendadak ini. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi menghilang. Namun, semua orang tahu bahwa dia pasti akan meluncurkan serangan yang menggelegar saat berikutnya dia muncul. Bab 1578, Pertukaran Kehidupan. Su Zemo berdiri di tempat tanpa bergerak. Ketika Patriark Sekte Kematian Tersembunyi melepaskan gaibnya, dia menutup matanya dan bahkan memblokir panca inderanya. Itulah satu-satunya cara persepsi rohnya bisa merasakan keberadaan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Sebenarnya, dia juga bisa melihat jejak Patriark Sekte Kematian Tersembunyi menggunakan Neter Glow Eye. Namun, bahkan jika dia bisa melihatnya, akan sulit baginya untuk bereaksi. Tidak hanya Patriark Sekte Kematian Tersembunyi menyembunyikan dirinya, teknik gerakannya sangat cepat saat dia berlama-lama di sekitar Su Zemo tanpa batas. Neter Glow Eye Su Zemo tidak bisa mengikuti kecepatan Patriark of Hidden Dead Sex sama sekali. Dia hanya bisa menemukan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi dengan persepsi rohnya. Namun, itu tidak cukup. Leluhur Mahayana memiliki kekuatan suci kelahiran kembali darah. Sangat sulit untuk membunuh Leluhur Mahayana. Adapun Patriark Sekte Kematian Tersembunyi, dia pasti akan lebih waspada jika dia tidak bisa membunuh segera. Akan lebih sulit untuk membunuh setelah upaya pertama. Oleh karena itu, bagi Su Zemo, hanya akan ada satu kesempatan untuk menyerang. Di medan perang yang begitu tegang dan berbahaya, pikiran Su Zemo malah menjadi tenang, seperti sumur kuno yang damai dan tanpa emosi. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak muncul. Mata Su Zemo tertutup dan dia juga tidak bergerak. Meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, semua orang tahu bahwa ada arus bawah yang bergejolak di bawah ketenangan. Setelah dilepaskan, gelombang pasang pasti akan bergejolak. Suasana di medan perang menjadi semakin tegang. Bahkan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras yang menonton secara naluriah menahan nafas dan menolak untuk berkedip. Ada kemungkinan besar bahwa hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap mata. Tanpa sadar, pertarungan antara enam ras primordial dan ras manusia secara bertahap juga berhenti. kedua belah pihak berpisah dan menyaksikan Suzimo di medan perang. Pada saat itu, meskipun monyet dan yang lainnya sangat khawatir, mereka tidak berani maju dengan tergesa-gesa atau mengeluarkan suara karena takut mempengaruhi Suzimo. Pada saat ini, satu momen gangguan dapat mengakibatkan kematian. Waktu perlahan berlalu. Setengah jam telah berlalu. Patriark Sekte kematian tersembunyi tidak muncul dan juga tidak menyerang. Setengah jam itu adalah siksaan besar bagi makhluk hidup dari sepuluh ribu ras yang hadir, seolah-olah setengah tahun telah berlalu. Itu adalah teror dari Sekte Kematian Tersembunyi. Pembunuh Sekte Kematian Tersembunyi sangat sabar. Selama mereka tidak muncul, seseorang harus waspada tanpa menyerah sama sekali. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tampaknya telah pergi. Di medan perang, mata Suzimo terpejam, seolah-olah dia tertidur. Ketika bahkan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menjadi tidak sabar, jantung Suzimo berdetak kencang. Tiba-tiba, riak muncul di permukaan air sumur kuno itu. Pedang Aslender muncul secara diagonal di belakang Suzimo dan menusuk ke arah kepalanya tanpa suara. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi akhirnya menyerang. Tentu saja, pada saat makhluk hidup dari sepuluh ribu ras melihat serangan itu, ujung pedang sudah berada di kepala Suzimo. Tiba-tiba, dalam sekejap, sebuah telapak tangan muncul di pergelangan tangan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi yang mencengkeram pedangnya. Itu kuat dan meraih pergelangan tangannya dengan erat. Pedang tipis itu telah menyentuh kulit kepala Suzimo dan darah bahkan mengalir keluar, tetapi pedang itu tidak bisa ditekan. Sekte Kematian Tersembunyi berspesialisasi dalam pembunuhan. Namun, fisik dan garis keturunan mereka tidak sekuat itu. Bahkan leluhur Mahayana dari Sekte Kematian Tersembunyi tidak dapat dibandingkan dengan tubuh sejati trate hijau Suzimo dalam hal fisik dan garis keturunan. Ah! Desolate Marsial berhasil bertahan melawan gerakan pembunuhan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ekspresi terkejut melintas di mata Patriark Sekte Kematian Tersembunyi juga. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Suzimo akan dapat melihat jejaknya dan mencegah gerakan pembunuhannya. Suzimo memiliki keuntungan dan dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk melukai Patriark Sekte Kematian Tersembunyi dalam jarak sedekat itu. Bahkan, dia bisa mematahkan pergelangan tangan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi jika dia mengerahkan kekuatan. Namun, tidak satupun dari metode itu yang bisa membunuh seorang Patriark Mahayana sepenuhnya. Dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia melewatkannya dan membiarkan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi melarikan diri, itu akan menjadi ancaman besar baginya atau orang lain. membunuh. Tatapan Suzimo menyala terang saat dia tiba-tiba berteriak. Mencengkeram pergelangan tangan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi erat-erat dengan tangan kanannya untuk mencegahnya melarikan diri, dia menyulap seni pedang dengan tangan kirinya dan menebas ke arah yang terakhir. Tidak baik. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi terkejut dan pupil matanya mengerut. Berdengung. Cahaya menyilaukan meledak dari jari pedang Suzimo. Itu sama sekali bukan kiat pedang tunggal. Itu 108 ribu. Untuk membunuh Patriark Sekte Kematian Tersembunyi, Suzimo tidak menunjukkan belas kasihan dan 108 ribu pedang ki menyelimuti Patriark. Set. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras tersentak kaget. Ki pedang yang terkonsentrasi sudah cukup untuk mengiris seluruh kekosongan menjadi beberapa bagian, apalagi seseorang. Pedang ki itu bisa menghancurkan semua kehidupan di dalam tubuh Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Prasyarat kelahiran kembali darah adalah agar roh esensi seseorang dapat bertahan hidup. Selanjutnya, seseorang harus memiliki setetes darah yang memiliki kekuatan hidup. Pelepasan 108 ribu ki pedang sudah cukup untuk menghancurkan setiap tetes darah dan bahkan roh esensi dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Itu terlalu kejam. Makhluk hidup dari 10 ribu ras meringis dengan keterkejutan di mata mereka. Serangan Patriark Sekte Kematian Tersembunyi meleset dan Suzimo merebut celah itu untuk melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Dia tidak memberi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi kesempatan kedua untuk menyerang. Membunuh. Saat itu, pandangan tegas melintas di mata Patriark Sekte Kematian Tersembunyi saat dia mengeram dalam juga. Dia mengabaikan 108 ribu ki pedang yang masuk dan mengulurkan tangannya yang lain. Cahaya dingin keluar dari lengan bajunya dan memasuki dada Suzimo. Itu adalah pedang kedua dari Patriark of Hidden Deat Sekte. Kedua belah pihak menderita kerugian. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Atau lebih tepatnya, ini tidak bisa lagi dianggap sebagai hasil internesin, mereka malah bertukar nyawa. Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, bahkan jika dia harus mati, dia harus menyeret Suzimo bersamanya. Mereka berdua terlalu dekat. Suzimo memegang pergelangan tangan Patriark of Hidden Deat Sekte di tangan kanannya dan melepaskan Heaven Slying Swatki dengan tangan kirinya. Dia tidak punya waktu untuk bertahan melawan pedang sama sekali. Ketika 108.000 Heaven Slying Swatki turun ke Patriark of Hidden Deat Sekte, pedang yang terakhir menusuk dadanya juga berdengung. Pedang bergetar di dadanya dan melepaskan aliran pedang yang sangat tajam, seolah-olah mereka ingin merobek semuanya. Ini adalah serangan terakhir dari Patriark Mahayana sebelum kematiannya, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi melepaskan kekuatan penuhnya tanpa menahan sama sekali. Astaga! Garis cahaya hijau terbang keluar dari kepala Suzimo. Platform Lotus Penciptaan melindungi roh esensi berambut hitam dan meledak, melarikan diri dari medan perang dengan cepat. Uff! Uff! Saat platform Lotus Penciptaan pergi, tubuh sejati terate hijau Suzimo diiris-iris oleh tebasan terakhir dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi berubah menjadi tumpukan daging. Organnya terpotong-potong dan darah segar menetes dalam pemandangan yang menakutkan. Namun, itu bahkan lebih buruk bagi Patriark Sekte Kematian Tersembunyi. Dia berubah menjadi kabut darah oleh 108.000 Heaven Slying Swatki. Bab 1579, Kelahiran Kembali Darah. Hasil pertarungan diputuskan dalam sekejap. Tepatnya, hidup dan mati diputuskan dalam waktu kurang dari satu nafas. Tanpa diduga, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi sudah mati. Sebagai leluhur setengah bela diri, bela diri desolate benar-benar melintasi alam kultivasi utama dan membunuh Patriark Mahayana. Namun, harganya benar-benar tragis. Tubuh sejati terate hijau dihancurkan oleh tebasan terakhir Patriark, berubah menjadi tumpukan daging berlumuran darah yang benar-benar lumpuh. Bahkan jikaro esensi bela diri desolate bertahan di bawah perlindungan platform Lotus Penciptaan. Dia tidak lagi menjadi ancaman setelah kehilangan tubuh sejati terate hijau miliknya. Mulai saat ini, monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah yang mendominasi darat Antian Huang dan menekan murid-murid tituler sambil menguasai Tuan Muda dari Ras Primordial telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Saudara laki-laki. Su Xiaoning berseru lembut dengan mata memerah dan air mata mengalir di pipinya. Mendesah. Monyet, harimau roh, dan yang lainnya juga menghela nafas. Di sisi lain, Night Spirit tidak berekspresi. Makhluk hidup dari 10 ribu ras memiliki ekspresi yang bertentangan, beberapa dari mereka tampak menyesal sementara yang lain menyombongkan diri. Untuk Tuan Muda dari enam ras primordial, meskipun hasilnya sedikit lebih buruk dari yang mereka bayangkan, itu dapat diterima. Meskipun Desolate Marsial tidak mati, dia sudah cacat di mata mereka. Baru pada saat itulah para Tuan Muda dari ras primordial menghela nafas lega dan santai, tersenyum sekali lagi. Di sisi lain, Raksasayu sedikit mengernyit. Aku ingin tahu apakah orang yang menjijikan itu akan muncul sekarang setelah tiruannya dihancurkan. Raksasayu mengeluh dalam hati, saya harap dia tidak datang. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak berguna dan dia akan mati di sini. Desolate Marsial, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Untuk berpikir bahwa Anda dapat membunuh seorang Patriark Mahayana seperti saya yang merupakan ranah kultivasi utama di atas Anda. Suara Patriark Sekte Kematian Tersembunyi bergema di udara. Roh esensi dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi dihancurkan oleh pedang pembunuh surgaki dan suara saat ini hanyalah sisa kesadaran yang dia tinggalkan di dunia. Namun, aku akan memberitahumu. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Hahaha. Meskipun aku mati, tidak akan sia-sia jika aku bisa menghancurkan inkarnasi monster yang begitu kuat. Jika ada yang menyebut Desolate Marsial di masa depan, mereka pasti akan memikirkanku juga. Aku pasti akan tercatat dalam buku sejarah. Semua orang akan ingat bahwa akulah yang melumpuhkan tubuh sejati teratai hijau Desolate Marsial. Akulah yang menjatuhkan monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah dari alasnya. Kesadaran sisa dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tertawa terbahak-bahak. Aku takut aku harus mengecewakanmu. Saat itu, platform lotus penciptaan terbang dari jauh. Suara Suzimo terdengar dari dalam. Satu demi satu, kelopak teratai merah muda terbuka dan pancaran cahaya menyebar, memperlihatkan roh esensi berambut hitam yang berada dalam posisi teratai. Apa katamu? Kesadaran sisa dari Patriark Sekte Kematian Tersembunyi berteriak. Roh esensi berambut hitam bangkit dan menyalurkan kesadaran rohnya, berkata perlahan, tubuh sejati teratai hijau, padatkan. Kekosongan itu dipenuhi dengan kekuatan bangsawan aneh yang memiliki sejumlah besar kekuatan hidup. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, daging yang hancur dari tubuh sejati teratai hijau berkumpul dan direkonstruksi dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh sejati teratai hijau muncul kembali. Seluruh tubuhnya tampak transparan dan tanpa cacat. Saat kidarahnya melonjak, organ-organnya dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan hidup. Medan perang besar itu sunyi. Semua makhluk hidup menyaksikan dengan mata melebar tak percaya. Apa ini? Kelahiran kembali darah? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak makhluk hidup dari 10 ribu ras. Itu tampak persis sama dengan kelahiran kembali darah dari Patriark Mahayana. Bella Diri Desolate telah memasuki alam Mahayana dan menjadi Patriark Mahayana. Tidak, dia masih leluhur setengah bela diri. Bagaimana mungkin? Ini lotus hijau penciptaan. Itu pasti lotus hijau penciptaan. Seorang kultifator berteriak, The Creation Green Lotus adalah harta paling berharga dari alam semesta dan mencuri ciptaan alam semesta. Pada setiap tahap pertumbuhannya, ia memiliki kemistriusan yang tak terbayangkan. Kesadaran roh-roh esensi berambut hitam bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau dengan platform teratai penciptaan, memasuki gelabela tubuh sejati teratai hijau dan kembali ke kesadarannya. Kultifator hanya setengah benar. Jika itu hanya teratai hijau penciptaan kelas 7, itu tidak akan memiliki kekuatan misterius seperti itu. Metode yang mirip dengan Blue Tribert ini adalah metode yang Suzimo baru bangunkan setelah menyerap dan memurnikan kayu Ashoka, mengalami pembaptisan Divine Power Storm dan memahami jejak Divine Power setelah berkultivasi selama puluhan tahun. Alasan mengapa Suzimo dapat memahami metode yang begitu kuat yang mirip dengan kelahiran kembali darah adalah karena semua karma itu. Anda. Mustahil. Itu tidak mungkin. Ketika kesadaran sisa dari Patriark Sekte Kematian tersembunyi merasakan hal itu, dia memasuki hirup pikuk yang tak ada habisnya dan melolong histeris. Awalnya, dia bisa pergi tanpa penyesalan. Tapi sekarang, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Rekonstruksi tubuh sejati teratai hijau Suzimo berarti dia telah mati sia-sia. Desolate Marsial membunuhnya di sebuah kultivasi besar dengan hampir sempurna. Ah, ah, ah. Kesadaran sisa dari Patriark Sekte Kematian tersembunyi melolong di medan perang. Om. Ekspresi Suzimo dingin saat dia melantunkan bahasa letasan sekerta. Ledakan. Suara Patriark Sekte Kematian tersembunyi tiba-tiba berhenti. Kesadaran yang tersisa menghilang sepenuhnya juga. Jejak terakhir dari Patriark Sekte Kematian tersembunyi di dunia ini juga menghilang. Dia tidak akan tercatat dalam sejarah. Tidak ada yang akan mengingatnya juga. Jika generasi selanjutnya menyebut dia, dia hanya akan menjadi Patriark Mahayana yang menyedihkan yang dibunuh oleh Desolate Marsial ketika yang terakhir berada di alam leluhur setengah bela diri. Desolate Marsial benar-benar monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah. Untuk memiliki metode yang mirip dengan kelahiran kembali darah di alam leluhur setengah bela diri, dia hampir abadi di alam leluhur setengah bela diri. Betul sekali, kecuali Patriark muncul, tidak ada yang bisa membunuhnya. Makhluk hidup dari 10 ribu ras berdiskusi dengan lembut dengan ekspresi terkejut. Meskipun tidak ada kemajuan dalam pertemuan 10 ribu perlombaan kali ini, tidak ada makhluk hidup dari 10 ribu ras yang merasa bahwa mereka telah membuang waktu mereka untuk datang ke sini, itu adalah pembuka mata bagi mereka. Xiaoning tersenyum melalui air matanya. Persetan, pertama benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Ayah di sini sangat ketakutan. Harimauro itu menyeringai dan memukul dadanya dengan bodoh. Siapa yang kamu katakan ayah? Monyet dalam suasana hati yang baik juga dan menamparkan Harimauro. F asteris cek, saudara monyet, kamu memukulku lagi. Harimauro itu melotot dan beralih ke roh malam. Kelima, bantu aku. Saudara monyet hanya tahu bagaimana menggertak saya. Petik dua. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Monyet memutar matanya dan mulai bermain-main dengan Harimauro. Night Spirit menyaksikan semuanya dengan tenang dengan kehangatan yang akrab di hatinya saat dia tersenyum. Tidak peduli di mana dia berada atau siapa dia, perasaan saudara di antara mereka tidak berubah sama sekali. Bahkan saat itu ketika monyet dan yang lainnya mengetahui latar belakangnya, sikap mereka terhadapnya tidak berubah sama sekali, tidak ada rasa takut atau perlawanan. Di mata monyet dan yang lainnya, Night Spirit adalah yang kelima dan bukan hal yang tabu. Siapapun yang menggertaknya akan melawan tujuh dari mereka bersaudara. Bab 1580, Tian Kui dan Di Chang. Meskipun Suzimo telah membunuh Patriark Sekte kematian tersembunyi, ekspresinya menjadi lebih suram dan dia tidak santai. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya sekarang karena seorang Patriark Mahayana telah muncul begitu cepat. Jika temui 10 ribu perlombaan kali ini hanya antara sosok perkasa tubuh bersama dan leluhur setengah bela diri, itu secara alami tidak akan menimbulkan ancaman bagi tubuh sejati terate hijau. Namun, itu tidak mungkin. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak leluhur Mahayana yang menonton dari belakang Istana Enigma. Jika leluhur Mahayana muncul satu demi satu, tubuh sejati terate hijau tidak akan mampu bertahan melawan mereka. Fakta bahwa dia bisa membunuh Patriark Sekte Kematian Tersembunyi tidak berarti dia bisa melawan Patriark Mahayana secara langsung. Pertama, pembudidaya Sekte Kematian Tersembunyi berspesialisasi dalam pembunuhan dan tidak kuat dalam pertempuran langsung. Kedua, Patriark Sekte Kematian Tersembunyi telah salah menilai Suzimo. Dia tidak menyangka bahwa Suzimo akan dapat melihat jejaknya. Dia tidak menyangka bahwa Suzimo akan dapat menumbuhkan kembali dagingnya juga. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati, apalagi dua. Kematian Patriark Sekte Kematian Tersembunyi bukan tanpa alasan. Tapi sekarang, Kartu Truf Suzimo tentang kelahiran kembali tubuh sejati terate hijau miliknya telah terungkap dan 108 ribu pedang pembunuh surgakinya telah dilepaskan juga. Dia hampir tidak memiliki Kartu Truf yang tersisa. Ada lebih sedikit Kartu Truf yang bisa mengancam leluhur Mahayana. Jika Patriark Mahayana lain muncul, akan sulit baginya untuk bertahan. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi tubuh sejati terate hijau di pertemuan 10 ribu perlombaan. Ketergantungan terbesar dari tubuh sejati terate hijau adalah tubuh sejati naga Phoenix dan ras naga di belakangnya. Namun, tubuh sejati naga Phoenix masih menerobos ke alam Mahayana dalam ras barbar. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu dan menunggu tubuh sejati naga Phoenix tiba. Jika saya tidak salah, itu seharusnya saudara desolate marsial, tabu primordial yang disebut Night Spirit. The Hall. Saat itu, Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi berdiri dan menunjuk ke roh malam di samping monyet, berteriak. Night Spirit tidak kembali ke bentuk aslinya dan masih dalam bentuk manusia. Bahkan ras primordial tidak memperhatikannya. Tapi sekarang Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi mengungkap identitas roh malam, itu menarik perhatian ras primordial. Setiap ras primordial tidak menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Terlebih lagi untuk Dewi Siausiang dari ras dewa. Tatapan Suzimo dingin saat dia melihat Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi dan berkata dengan dingin, kamu pasti sudah bosan hidup. Eufu, desolate marsial benar-benar sombong. Saat itu, suara dingin terdengar dari udara dengan sedikit ejekan. Tidak ada yang bisa menemukan asal suara itu. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia melihat ke belakang Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi. Awalnya kosong tanpa apa-apa di sana. Tiba-tiba, Akrek muncul di kehampaan, seolah-olah seseorang telah mengiris lubang raksasa. Segera setelah itu, sesosok keluar perlahan dari celah. 10.000 ras terguncang. Bahkan beberapa kultifator dengan alam kultifasi yang lebih rendah dapat merasakan bahwa seorang Patriark Mahayana telah tiba. Dia merobek kekosongan. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh leluhur Mahayana. Sosok itu mengenakan jubah tauis biru samar yang bersinar samar. Dia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi cakrawala. Cahaya berkilauan di tubuhnya adalah bintang-bintang besar. Saat sosok itu berjalan keluar, itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Banyak pembudidaya dengan kultivasi yang lebih rendah mendengus dengan wajah pucat. Itu adalah Patriark Mahayana dari Sekte Biduk Surgawi. Tem Tian Kui Patriark Tian Kui melihat ke bawah ke arah Suzimo dan berkata perlahan, Desolate Marsial, kamu sangat mendominasi. Apa kau akan membunuhku juga? Aku dengar seseorang ingin membunuh Master Sekte kita. Saat itu, suara lain terdengar. Di langit di atas para pembudidaya Sekte Bumi Jahat, kekosongan retak sekali lagi saat angin jahat berhembus. Di kedalaman kehampaan yang gelap, sepasang tangan pucat terulur dan merobek celah itu saat sesosok muncul. Itu adalah Patriark Mahayana lainnya. Leluhur Mahayana adalah seorang lelaki tua kurus. Wajahnya pucat tapi ekspresinya sangat kejam. Saat dia turun di atas istana enigma, dia mengamati sekelilingnya dengan niat membunuh. Patriark Sekte Bumi Jahat, Di Chang, kamu di sini juga. Patriark Tian Kui mengalihkan pandangannya ke Patriark Sekte Bumi Jahat dan sedikit mengangguk. He he. Patriark Di Chang terkekeh. Saya mendengar bahwa ada Marsial Desolate di dunia kultifasi sekarang yang membunuh semua orang dan bahkan menyatakan bahwa dia ingin membunuh Master Sekte kami, jadi saya keluar untuk melihat siapa makhluk saleh ini. Tidak banyak. Patriark Tian Kui menunjuk ke Su Zimo di bawah. Itu hanya seorang anak muda yang masih basah di belakang telinga. Dia tidak memiliki tiga kepala atau enam lengan. Oh. Patriark Di Chang mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, itu dia. Dia memang terlihat sangat biasa. Patriark Tian Kui melanjutkan, namun, Anda harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam jebakan. Desolate Marsial memiliki tubuh sejati trate hijau dan dapat menggunakan blutriber. Dia baru saja membunuh seorang Patriark Sekte kematian tersembunyi. Kalau begitu, aku bahkan lebih tertarik. Patriark Di Chang menyeringai. Sementara mereka berdua bernyanyi bersama, jelas mereka menyeratkan bahwa mereka akan membunuh Suzimo. Suzimo tersenyum. Patriark, kalian berdua benar-benar mengesankan. Ketika enam ras primordial membantai pembudidaya manusia, tak satu pun dari Anda muncul. Petik dua. Tapi sekarang, kalian berdua di sini untuk pamer. Kata-kata Suzimo jelas mengejek. Namun, dua leluhur Mahayana telah hidup selama puluhan ribu tahun dan acuh-ta'acuh terhadap provokasi semacam itu dengan ekspresi yang tidak berubah. Patriark Tian Kui berkata, saya tidak melihat enam ras primordial membunuh manusia. Saya hanya mendengar bahwa Anda ingin membunuh Master Sekte kami dari Sekte Biduk Surgawi. Itu karena dia pantas mati. Suzimo mengabaikannya dan langsung menyelah. Niat membunuh melintas di mata Patriark Tian Kui. Suzimo berkata dengan dingin, Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi telah melupakan akarnya dan tunduk pada enam ras primordial hanya karena dia pengecut. Dia tidak hanya pantas mati, dia juga pantas diiris-iris. Apakah dia pantas mati atau tidak adalah masalah Sekte Biduk Surgawi? Patriark Tian Kui berkata perlahan, sebagai orang luar, jika Anda ingin membunuh Master Sekte kami, itu berarti Anda akan melawan Sekte Biduk Surgawi. Aku mengerti. Tiba-tiba, Suzimo mengangguk. Jadi, bukan karena Sekte Master dari Sekte Biduk Surgawi itu pengecut. Itu karena Anda para leluhur Sekte Biduk Surgawi telah tunduk pada ras primordial. Petik 2 Kalian adalah orang-orang yang benar-benar layak untuk diiris-iris. Anda adalah pacaran, kematian. Patriark Tian Kui sangat marah dan tiba-tiba menyerang. Telapak tangannya yang besar menghantam kepala Suzimo dan sebuah bintang kuno terbentuk di telapak tangannya. Desolate Marsial, saya mendengar bahwa banyak pembudidaya dari Sekte Bumi jahat mati di tangan Anda. Bayar dengan nyawamu hari ini. Patriark Dichang menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap, dia memanggil pedang dan menebas ke arah Suzimo. Sebelum pedang itu tiba, aura jahat yang tak ada habisnya melonjak dengan cara yang menyesakan. Suhu di sekitarnya turun seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Penguasa istana-istana Enigma marah dan berteriak, kalian berdua adalah leluhur Mahayana. Betapa tidak tahu malunya kamu. Petik 2 Sayangnya, dua leluhur Mahayana mengabaikan teguran dari Palace Lord of Enigma Palace dan bertekad untuk membunuh Desolate Marsial. Terima kasih. Terima kasih.